Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita Taufik, rahmat, dan hidayahnya Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Baik, anak-anak kelas 3 yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT Memasuki pelajaran kita hari ini Ialah pelajaran PAI dan Budi Pukerti Kelas 3 Yang mana kita akan membahas Pelajaran ke-8 Hati tentram dengan berperilaku terpuji Kita mengetahui bahwasannya Manusia atau orang-orang lingkungan akan menyukai siapapun yang berperilaku terpuji Atau melakukan aktivitas dengan amal-amal yang baik Seperti halnya sopan santun kepada yang lebih tua Saling tolong-menolong kepada sesama dan tidak menyakiti kepada yang lain Sebelum kita memulai pelajaran kita Mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu Teman-teman sekalian Pelajaran kita hari ini Hati tentram dengan berperilaku terpuji Bahwasannya ada dua hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Yaitu pertama adalah ikhlas Salah satu perilaku terpuji yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari Yang kedua kita juga harus nantiasa memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT Maka yang kita akan bahas terlebih dahulu ialah ikhlas 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 artinya tulus hati atau bersih hati Ikhlas juga artinya niat yang benar dalam melakukan sesuatu Setiap amal kebaikan harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah SWT Hanya amal ikhlas yang diterima oleh Allah SWT Sebaliknya amal yang tidak ikhlas akan sia-sia dan tidak diterima oleh Allah SWT Orang yang beramal dengan ikhlas disebut dengan mukhlis Setiap muslim diperintahkan untuk melakukan sesuatu dengan ikhlas Bagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Bayinah Ayat 5 Maka dari itu teman-teman sekalian Sudah sepatutnya, sudah seharusnya bagi kita Untuk melakukan segala amal perbuatan kita Dengan ikhlas karena Allah SWT Tidak mengharapkan pujian orang lain Tidak mengharapkan imbalan dari orang lain Semua yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah SWT Dengan demikian, ketika kita sudah memahami arti dari ikhlas Maka seharusnya bagi kita Untuk menerapkan perilaku ikhlas dalam hidup sehari-hari Boleh teman-teman sekalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian Yang pertama kita juga bisa menerapkan keikhlasan Ketika kita diminta oleh orang tua menemani adik bermain Misalkan ibu kalian sedang memasak Dan diminta kita untuk menemani adik kita bermain Maka membantu ibu adalah suatu keharusan Dan kita menerapkan nilai ikhlas dalam membantu orang tua kita Kemudian gambar kedua Membantu teman dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan Ketika kita melihat siapapun teman kita Saudara kita yang terkena musibah ataupun memang sedang terjatuh atau terluka Kita melihatnya Maka sudah sepatunya kita membantu menolongnya tanpa mengharap imbalan Dan kita membantu dengan ikhlas karena Allah ta'ala Kemudian kita melihat gambar yang ketiga Membantu ayah dan ibu membersihkan rumah dan halaman rumah dengan ikhlas Mungkin setiap harinya kita membantu orang tua kita Ayah, ibu atau kakak kita Membersihkan halaman rumah Membersihkan barang-barang yang ada di rumah Dan semua yang kita lakukan ikhlas karena Allah ta'ala Dan contoh yang ketiga untuk menerapkan perilaku ikhlas dalam hidup sehari-hari anak-anak Ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh Yang kita niatkan ikhlas karena Allah ta'ala Agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat Bukan belajar yang sungguh-sungguhnya untuk dipuji orang Akan tetapi kita belajar sungguh-sungguh Agar Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat Baik teman-teman sekalian Lanjut ke perilaku terpuji berikutnya Yaitu ialah mohon pertolongan Arti mohon pertolongan Mohon pertolongan dalam bahasa Arab disebut isti'ana Mohon pertolongan artinya meminta bantuan agar dapat melakukan sesuatu Atau dapat keluar dari kesusahan dan kesulitan Seperti mohon pertolongan agar dimudahkan dalam melakukan sesuatu Mohon pertolongan agar lepas dari kesulitan yang menghimpit Mohon pertolongan agar terhindar dari bahaya Mohon pertolongan agar sembuh dari penyakit Maka kita selaku muslim Selaku orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sudah sepatutnya berperilaku atau menerapkan Segala sesuatu apa yang kita inginkan Dan segala sesuatu apa yang kita butuhkan Memohon pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa lihat gambar yang ada di layar Yang pertama mohon pertolongan agar diberi kemudahan dalam belajar Tadi kita mulai belajar dengan berdoa terlebih dahulu Dan itu menjadi salah satu menerapkan perilaku Mohon pertolongan hanya kepada Allah Yang kedua sebelum makan kita berdoa kepada Allah Agar diberikan keberkahan dan makanan yang kita makan Menyehatkan tubuh kita Kemudian yang ketiga Sebelum berangkat sekolah Pamit kepada orang tua Dan mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita diberikan keselamatan Dari berangkat sampai kita kembali ke rumah Dan contoh yang ketiga Menerapkan memohon pertolongan hanya kepada Allah Sebelum kita tidur Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar dijaga dari gangguan setan Dan mimpi buruk Adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian Yang Bapak banggakan Maka sudah sepatutnya ada dua perilaku terpuji Yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari Tadi yang pertama ialah ikhlas Dan yang kedua ialah kita senantiasa Memohon pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita cukupkan pertemuan kita hari ini Mari kita tutup dengan doa sesudah belajar A'uzubillahimna syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astaudiuka Ma'alam tanihi farduthu ilayya Indah hajati walatan sanihi ya rabbal alamin Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Sekian terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih nữa Astrakis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat wabarakatuh